Intro Yo yo yo, what's up dancers, welcome to Popin Talkin, what's popin? Let's talkin with Eric Limans, and Franz 207, Sagieta Kita Bajak Now, here we come on the dance floor, Reynald Su Yo Reynald Reyn, see the house yo Gimana gimana, apa kabar? Thank you, Mr. Rere Biasa kita ketemu di gym ya, high by doang tapi sibuk soalnya lo Oh iya sibuk, gue sibuk lo sibuk Iya pasti, kalo gue udah pasti sibuk Kalo aku ngejutin storynya Mr. Rere, aku mau kena Mr. Rere Iya boleh follow at Reynald Reyn Terus apa nih, popin talking podcast Ini podcast, podcast gibah Podcast gibah, ini udah berapa lama sih lo berdua sebenernya ini acara ini Baru, baru Eh tapi ya minta nama gue ya, gak jadi gue yang nanya Sorry, sorry, sorry Sekarang juga gue bingung ya agak aneh ya sebenernya gue hari ini Ngajak ngobrol lu kan Iya karena Gue udah tau semua Kalo misalnya kayak dari kompetisi, apa sih yang paling diinget? Kompetisi dance nih Gue kompetisi banyak, gue ikut debating club, gue juga ikut macem-macem gitu ya Jadi gue harus dance ya specifically Apa ya? Oh yang waktu kita dong, bareng-bareng dong Banyak banget juga ya Kalo nendang kursi gitu pas ending terus kena piala-piala jatuh semua itu rusak Itu memorable sih Ke juri ya Untung gak ancur ya, gue juga bingung loh itu gak ancur loh piala-piala itu Ancur gak sih? Ancur Ancur ya? Ancur Kok bisa pas lagi penyerahan piala ada piala itu? Ganti-gantian buat foto doang Oh, Philly kali itu ya ide Itu ide-idenya Philly gue rasa ya Semeja rubu loh Iya, jadi waktu itu ini mungkin temen-temen mesti tau juga ya Jadi kita udah pas ending Kita selalu dendang kursi Nah kebetulan karena gue terlalu power Power banget Gue tendang tuh kursi mental jauh banget sampai ke meja piala Dan langsung kena piala ancur semua, kacau Tapi pede aja, masih pause Abis itu masih ada pause dulu Dan tapi juara satu Juara satu tetep Kalau itu gak usah ditanya, kita selalu juara satu by the way Jadi itu gak usah ditanya, mau piala jatuh Semua pohon rubuh, semua Gue jatuh dari stage Tetep juara satu, itu mah gak masalah Iya, iya Sampai begitu serunya ya Re Seru banget Kita kalau gak juara satu marah loh, inget gak? Oh iya Karena gak mungkin Karena sebuah ketidakmungkinan Iya, kalau kita kalah tuh justru Lu yang salah men Ini jurinya siapa? Lu gak kompeten Gila lu ya Bukan juri ahli nih Iya, mata lu dimana Lu gak ngerti teknik ya Lu background lu apa sih? Langsung questioning Seru ya, seru ya Seru-seru Kapan ya? Lu masih inget gak choreo-choreo kita? Masih, masih inget beberapa Tapi kalau yang lain-lain kayaknya Yang lain-lain tuh apa? Kayaknya cuma fra ya Oh iya, berapa kabar fra? Lu udah lalu banget Lu gak ketemu lu Iya kan Nah dulu tuh Aku sama Rere itu memang dari Kecil dari SD ya Kita selalu bareng Sampai Sampai sekarang Sampai sekarang Terus abis itu bikin grup bareng juga Dance Bareng sama Franz juga Sama Rere dan kebarannya Roro Ya kan hadir mungkin di podcast berikutnya Apa episode tahun depan? Sama satu lagi fra Iya ini juga ntar Kita undang juga kita tanya Jadi jaringnya tuh Bisa dibilang Dari kita start bareng ya Rere ya Lalu kita start bareng Sampai Bisa dibilang ibaratnya Dijorokin bareng kali ya Bareng Gak sih kita gak dijebak bareng Kita emang mau Mau tampil aja Ya 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 Udah kelihatan gitu kan ya Bakat ya Oh wow gitu kan Langsung Ini harus nih gitu Tapi ternyata Works ya It works Jangan sebut bre Soalnya belum kerja sama Dari ikut dance competition Terus waktu itu Masih tingkatan high school Iya masih high school Yang loba umum pada saat itu competition Terus gabung sama Kita ditemukan Kita ditemukan oleh Franz Waktu itu Talent scouter Kita dulu Talent scouter bener ya Kita dulu ngumpuin semua laki-laki Jadi harus laki Jadi satu grup Ada beberapa juga kan Cuman kan ya By the time semuanya akhirnya Jadi cuma berlima doang Ke filter ya Ke filter say Mungkin bukan Satu level Gitu ya Ada kan kita Sumpah Gak heran sih Dulu kita disebelin Oh iya Sorry 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 Mungkin bukan Satu kasta waktu itu Jadi yaudah Bye Waduh Podcastnya Terus 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 baru ikut Kompetisi-kompetisi Bareng-bareng tuh Dari competition juga ke Industri Profesional Profesional Dan sekarang justru Apa namanya Lo kan Bisa dibilangkan Kayak di antara kita Berlima gitu kan Justru kayaknya Lo yang lebih ini ya Maksudnya udah Gak ada di dance industry Iya betul banget Oke jadi Waktu itu kita Bentar dari high school Terus juga Ngedance bareng sama Franz Terus masuk ke agency Profesional United Dancer Mama Eci Iya kan Jadi disitu Terus yaudah Cuman emang betul sih Gue tuh kan cabut duluan ya Ibaratnya dari dunia dance ini Iya Karena gue sadar Pertama Dance gue gak bagus-bagus banget Tapi iya Tapi siapa Ya bagus lah Oke lah Tapi menurut gue Kayaknya gak bagus-bagus amat Gue cuma menang di Postur sama muka Lumayan lah ya Jadi kalo casting-casting Gue masuk lah ya Bener Cuman secara dance skill Kayaknya gue biasa aja Masa sih solo dance Juara satu loh Ya itu Yang pasti Yang jadi pilot Juara tahunan juga loh Bukan jadi pilot By the way itu promugara Itu bukan pilot Itu promugara Promugari kali kan lo Pake lagu Toxic Oh iya Jadi kayak gini It's Britney bitch Terus Iya jadi maksud gue Waktu itu kayaknya gue ngerasa Bahwa kayaknya banyak yang jago-jago Daripada gue Terus kayaknya Kalo buat gue kayaknya Ya mungkin Apa ya Mungkin pekerjaan yang bukan buat Long term gitu loh Jadi pada saat gue gue decided Ada kerjaan yang lain juga Yang gue bisa fokus disana Jadi yaudah deh gitu Terus waktu itu juga Waktu latihannya juga terbatas Terus juga karena gue ada kerjaan itu Jadi ya mencinta waktu banget deh Kan lo tau sendiri ya Kita latihan dari pagi sampe malem Show juga dari pagi Nunggu sampe malem Jadi kayaknya Gue gak punya waktu sebanyak itu pada saat itu Iya kan tapi kan kita waktu itu show Terus latihan Dari pagi sampe malem sampe pagi lagi Kadang-kadang juga GR Itu kan sampe nunggu-nunggu Lumayan lama ya Iya Transferan pun juga nunggu Mau transfer ke kita tuh Aduh gimana nih Yang mana duluan yang masuk gitu kan Kalo gue sih gak mikirin sih Yang penting ada aja terus Kalo gue gesek ada terus Iya kan Makanya jadi kayak bingung gitu Kadang-kadang pada saat itu Nah terus kan lo Akhirnya yang pertama Kalian yang make a move gitu Kayak udah deh gue gak disini gitu Benar 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 Itu sih pertimbangan gue Kayaknya ya mungkin pada saat itu ya Karena juga ada opportunity untuk kerja Pekerjaan yang benar-benar full time juga Jadi ya gue lebih memilih itu Pada saat itu Full time mom ya That dong Iya ini bulan ini memang pride month Tapi di US jangan di Indo ya Ini di Indo gak boleh Ada pride month loh disini Di hati aja boleh Di hati Actifis loh Terus Jangan menyimpan Menyimpan boleh Simpan sendiri Oke Iya jadi gitu sih Jadi waktu itu gue akhirnya Decided untuk Ya udah deh gue Kerja full time dulu Dulu di agency Ya Ya pekerjaan creative agency kan Memang juga sama lah ya Menyita waktu Jadi lo bener-bener gak punya Gue masih inget sekali Gue pernah Masih kerja sambil Ngedance gitu Itu sama Titi Kamal Mbak Titi Kam Apa kabar Mbak Titi Kam Jadi gue masih show Waktu itu sama dia Kayak keliling clubs Waktu itu Malem-malem lah Jadi gue masih ada waktu Terus juga show-show Kayak Ya apa sih SCTV yang gitu-gitu loh Ya itu kan cuma 5 menit ya Yaudah lah Abis show pulang gitu Terus koreanya juga sama Jadi udah hafal gitu Waktu itu ngeroro juga Jadi Tapi setelah itu Gue rasa kayaknya Udah gak punya waktu lagi sih Jadi daripada gue Ngedance nya gak bener juga Maksudnya gak maksimal gitu kan Terus juga kerjaan gue Jadi gak maksimal Jadi gue pilih salah satu Nah sekarang kayak kesibukan lo apa Waduh Memang banyak Memang banyak Coba di breakdown satu-satunya Banyak loh Sebagai entrepreneur ya Entrepreneur iya Terus tapi gue kerja full time juga Di new startup Jumpstart gitu Jadi Memang gue ada main job Dan ada beberapa juga sih Jadi This pandemic ini kan Bikin lo ada opportunity Untuk bikin sesuatu lah ya Kayaknya gue gak juga orangnya Bukan yang suka Diam di rumah gitu Diam-diam aja Jadi kayaknya Kalo diam di rumah tuh kepikiran Apa ide apa Bikin apa Bikin apa Jadi itu yang sebenernya Menyulitkan hidup ini Sebenernya Cuman Di other hand memang Ada juga opportunity Untuk membuat Bisnis-bisnis yang lain juga sih Jadi Main job nya tetap This new startup Called Jumpstart Coffee Indonesia Jadi disitu As a head of marketing juga Kemudian Selain itu juga gue Ada beberapa bisnis lah Luar situ Seperti itu Jangan di breakdown ya Ntar ini ada pajak loh Apa-apa selama kita bayar Kebetulan Kebetulan yang bayar ya Aku lebih suka dibayar ya Pada waktu Dan emang tadi kan lu juga bilang kan Apa namanya Selama pandemi kemarin Justru Membuat lo jadi berpikir lebih Kreatif lagi Untuk What's next Emang gak bisa diem juga kan Dari dulu kan juga gak bisa diem Udah Udah gila Dari melukis Bikin kue Jalan-jalan Udah semua Foto-foto Udah semua Udah semua Gila Iya lah Dulu di kelas kan kita juga Ini diusir bareng Karena terlalu kreatif ya Bener Don't Speak lu masih inget gak lagu itu Apa? Don't Speak Itu yang membuat kita diusir dari sekolah Guru ngingetin kita nyanyiin Don't Speak Iya Jadi disuruh diem Rina Erick Minggu depan gak usah masuk lagi Don't Speak Langsung Pintu dibuka Diusir loh Tapi kita dulu Gimana ya Kita nakal bandel lah ya Cuman Tetap secara Apa Akademik juga masih bagus lah ya Dulu kita Dipertanggung jawabkan Gua masih inget sepuluh besar deh gua Iya sama Gua juga kan Kayaknya nyokap gua agak terharu Waktu dia tau Dia tau kalo gua sepinter itu Tapi kita bandel-bandel dulu kan Juga tetep kan Akademik juga tetep bagus Iya Kita kayaknya balance ya Otak kanan-otak kiri gitu loh Kita kreatif juga Nari juga Belajar juga bagus Juara-juara Juara juga Pokoknya sekolah itu Sekolah sama dengan ex-school Iya sama fashion show Iya Of course Oh iya gua pikir Gue pikir gak semua Jadi Eric itu Dari zaman dulu Terus selalu ada outer-outer Yang kayak Maksudnya seragam Bener dong Kalo seragam kan kita biasa aja Orang-orang normal kan biasa aja Tapi kalo Eric tuh Ikat sini Pake apa gitu Jadi ada sesuatu di luarnya Kan lu juga Ya kan dingin Kalau lu ada slatingnya Oh iya Biar ketat Jangan dibahas kali ya Tapi seru lah Seru lah Nah terus Kayak apa kan Lu juga dari dance Terus juga lu punya pengalaman Yang bisa dibilangkan Gak sebentar di dunia dance Bareng-bareng Nah pada saat lu sekarang Udah gak di dance Terus sekarang Dengan profesi lu Yang sekarang Itu Apa sih Ngaruh gitu ya Gue ngerasa Gede banget sih Maksudnya Dance tuh Bukan cuma sekedar nari-nari doang Ya kalo dulu nih Gue gak tau kalo sekarang Enak-enak jaman sekarang Millenials-millenials itu Gue gak ngerti lah ya Cuman mungkin tiktok-tiktok gitu Mungkin ada efek Ya i don't know Gue gak tau juga Cuman maksudnya Pada saat itu kan Kita bener-bener Dance tuh yang kayak Disiplin banget Terus juga Ngelatih lu untuk teamwork juga Pada saat waktu SMA Apalagi waktu high school Kita ada coachnya lah ya Jadi lu harus kayak Bener-bener disiplin Tepat waktu lu Telat aja Push up gitu kan Terus kita Selain skill Maksudnya kan Secara skill dance-nya itu dilatih Tapi juga Mentally Professionally Juga lu Dibentuk gitu loh Jadi Terus juga kita ikut kompetisi Which kan kalo kompetisi itu kan Bikin lu terpancing untuk Gimana ya Persaing Ya persaingan yang sehat Terus juga punya Setting goals juga kan Supaya menang nih gimana nih Strategically Kan lu harus pikirin gitu kan Terus itu yang bikin lu Mungkin stimulate your creativity juga Jadi lu pengen Apa lagi ya next ya Terus kayaknya Eh pake gerakan ini Eh pake ini Pake baju Kita sampe buka baju berapa kali Say Buka lagi Buka lagi Buka lagi Buka lagi Gue bilang lamaan dikit aja ya Kita cuma nari 3-4 menit lah ya 5 menit gue rasa bugi loh Buka lagi Buka lagi gitu loh Ini sebelum Rupaul ada loh Rupaul itu reveal Reveal tuh udah Nggak Kita udah dari 10 tahun yang lalu Say Iya kan Tapi video dulu belum ada ya Sayangnya tuh belum ada Instagram Ada handycam Youtube Ya ada Cuma maksudnya kan Kayak platformnya kan dulu Sangat terbatas gitu loh Dulu ini handycam Cuma kayak untuk digitally Kan lu susah gitu loh Untuk kayak sekarang kan gampang Lu tiktok dikit Viral Iya kan Mungkin kesalahan kita Waktu itu kita cuma nari doang Coba kita nyanyi Nekat dikit ya Nyanyi gitu Mungkin kayaknya gue rasa Iya nggak sih Itu boy band-boy band Indonesia Gue rasa kelar deh Kita kurang aja Nyari disitunya tuh Waktu itu ya Bener 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 Enggak juga Ren Apa tuh Tapi karena emang social media Pada saat itu kan juga Belum ada Belum yang gimana banget Betul betul Coba kalau ada pada saat itu Kelar Ya kan Sekarang aja Sekarang aja liat dong lu Satu hari ganti baju berapa kali Iya sih Tapi emang itu Maksud gue Ya itulah ya Bikin lu lebih kreatif Terus lu juga ada Apa sih Ya bisa bikin Apa ya Setting goals lu tuh Kayak how to achieve Gimana caranya lu menang gitu kan Jadi itulah yang membawa gue Mungkin juga Agak a bit competitive juga ya Kalau sekarang di dunia kerja Gitu ngeliat Eh Siapa sih lu atasan lu Kok kayak gitu banget sih Kayaknya gue bisa Dia lebih bagus Jadi yang kayak gitu loh Terus juga kayak Melihat kompetitor Atau misalnya di dunia bisnis Gitu kan juga Bisa tau dan juga lu Ngerti lah ya Jadi itu memotivate lu aja Nah jadi yang punya anak-anak Lu boleh deh Anak-anak itu dimasukin dance Biar gak malu-maluin juga Kalau misalnya Banyak loh Jadi bukan dunia kerja Dunia pergaulan menurut gue penting Karena kan itu kan Bikin lu lebih confidence Iya gak sih Sosialisasi Sosialisasi Confidence Ketemu orang Tampil gitu kan Terus nanti abis tampil lu Balik misalnya nih Kalau nanti abis selesai pandemik Ke klub kan lu Dance bagus gitu loh Ya gak malu-maluin Jadi benefitnya banyak Kalau menurut gue Coba lu kayak ke skaku gitu kan Mau ngapain coba Gak dapet cewek Gak dapet cowok Mau ngapain lu Iya Agak robotik ya Gue rasa Bok Ntar lu Kalau misalnya selesai pandemik Selesai ini Kita klubingnya ini loh TikTok loh Iya boh Jadi emang Emang gitu Maksud gue banyak lah Benefitnya Kalau ditanya ya Soal dance Terus impactnya Atau efeknya terhadap Apa ya Hidup kali ya Hidup Karir ya In general sih ya Gitu Ada lagi Terpanah banget ngeliat gue kayaknya Udah lama ya gak ngeliat gue ya Bukan Apa lagi Repot banget Ini dibenerin Ntar ini kering Ini udah mulai panas ya Apa gue panas Mohon dibuka gak nih Buka aja nih ya Buka ya Buka ya Ntar bokep lagi Ntar kita disu loh Terus Terus Apalagi ya Gue juga bingung Gue mau nanya apa sama lu Kalau tau semua ya Gue yang nanya deh gimana gue take over nih acara Gue yang take over aja acara ini apa Gimana Boleh ya Boleh Boleh Jadi apalagi ya Itu sih dance Jadi mungkin juga Ngaruhnya juga Kalau menurut gue tuh Gue ketemu orang-orang yang tepat juga Mungkin kan Franz yang menemukan kita nih Salah satunya Nah Franz kan juga Orangnya kan bener-bener Memotivasi gitu ya Terus juga persistence gitu loh Gue mau ini Gue mau ini Awas lu ya Abis selesai ngejob Misalnya kita ngejob di club dulu Pulang lu ya Awas lu ya Nongkrong-nongkrong Kayak gitu kan Maksudnya bener gitu loh Tapi ada kan yang suka ngajakin nongkrong Ada yang ngajakin nongkrong Kita gak usah sebut nama Diantara kita berlima Yang masih nongkrong Sampai pagi-pagi ya Kita gak usah sebut namanya Bener Tapi ya Tapi maksud gue Kayak Franz tuh ngejagain banget waktu itu Jadi Kita bener-bener di jalan yang bener deh Kalau menurut gue ya Terus juga dulu di United Danceworks kan juga Gila lu Kayak Eci gak kurang ini banget ya Maksudnya disiplin banget kan Lu bener-bener dituntut Untuk profesional juga Bekerja tuh bukan cuman Ya kita tau lah ya Dance itu Dancer terutama di Indonesia itu kan Memang Kasta Bukan kasta Bukan kasta deh Tingkatannya tuh mungkin Compared to other Intertator gitu Mungkin sebelah mata lah orang bikin ya Cuman Kita tetep harus tetep profesional Dateng Rapi Gak boleh bau Harus tampil bagus Iya gak sih Lalu GR-GR gitu Oh iya bener Iya Maksudnya kayak Membentuk gue dari dulu kan Gak bisa itu Dateng telat Tampil Gak biasa-biasa aja Gak fabulous gitu ya Oh my gosh Sekarang tuh gue gak tau sih Gue gak tau lu menurut lu gimana sekarang dunia-dunia Justru gue mau nanya sama lu Ini acara gue Oh iya Gila lu ya Iya tapi maksud gue Gue penasaran aja sih Kalau zaman dulu kita kan seperti itu ya Gue gak tau Di bawah-bawah kita tuh seperti apa Mungkin Roro nanti bisa menjawab pertanyaan ini Karena kan dia masih Di industri itu ya Jadi mungkin lebih Tau lah ya Roro sama Fra ya Jadi kayaknya mungkin dia lebih tau industri yang zaman sekarang Kalau lu kebetulan mungkin lebih Sekarang lebih switching ke Swifting ke apa Gym, fitness and all that Maksudnya kayak dengan kita juga ngebikin satu platform Untuk dance ini Yang kayak gini-gini ya kan Ada dance icon Terus dengan podcast gitu kan Jadi kayak Kita tuh pengen adalah Raise up dancers Dan juga mungkin menjadi Hashtag inspiration Untuk yang lain juga Banyak juga orang yang di luar sana Pengen belajar dance Cuma mereka gak tau Impactnya nanti apa Banyak juga orang tua di luar sana Pengen anaknya dance Tapi kok gak diizinin Jadi mereka bisa ngeliat juga Ternyata dari dance itu bisa ngedapetin Hal-hal positif Yang sampai Seperti ini contohnya Banget Banget Iya kan Bener loh Lu latihan juga Lu harus Komitmen Bener gak sih Untuk lu latihan tiap hari Dari pagi sampai malam Jadi kayaknya itu banyak Impactnya sih Yang bagus ya Good impact Terus kalau menurut gue Kalau masalah bad image Anak lu nari ya gitu Kayaknya juga Gak juga Dulu To be honest ya Dulu Waktu high school tuh Jadi bokap gue itu kerja di Bukan kerja As a part of The committee Dari Komite Tingju Indonesia It's a very manly Ini lah ya Industri gitu loh Tingju Men gelar tingju Profesional gue inget banget Tapi At that time Itu kan sebelum Ini di Indosiar Gue masih inget Jadi sebelum mulai Gelar tingju Indosiar itu Itu selalu ada Opening dance Iya Cewek-cewek seksi dong Tak tok Tak tok Opening dance Satu menit lah 30 detik Openingnya France ya Hah openingnya France Enggak perempuan Perempuan biasanya Anaknya dia Iya bener bener Ada anaknya lu Ada anaknya lu juga By the way Kita kan ngajar semua Terus sekolah-sekolah ya Ya jadi kita Ya pokoknya ada performance Dance performance gitu Nah Cuman at that time tuh Justru bokap gue tuh Walaupun dia komite Dari tinju itu Dia tuh very proud to Introduce myself As a His son gitu loh Kayaknya ini anak gue bakal perform loh gitu Jadi dia Cukup bangga gitu Dengan pekerjaan Atau misalnya hobi gue pada saat itu Dan itu waktu masih high school Gue inget banget Jadi Sama lu deh narinya Iya memang Iya dia Gue sampe dibentas Iya jadi Ya maksud gue Enggak juga Jadi mungkin keluarga gue juga Very supportive pada saat itu Enggak kayak Oh anaknya malu Ada anaknya ngedance gitu Enggak sih Justru dia very supportive Karena dia tau Itu emang banyak Efek bagusnya buat gue Dan juga Dia ngeliat lah Kita kan achievementnya juga banyak Kita lomba Di sana sini menang Terus juga mungkin Pada saat itu juga dapet Tambahan income juga kan Kalau kita menang Atau kita job-job dimana-mana Jadi Banyak Positif Inilah Results yang kita dapet Jadi mungkin Itu yang membuat orang tua gue Waktu itu juga very supportive Sampai sekarang sih Pantes dari masa SMA Udah di TV Udah Karena memang Orang tuanya yang buat acara TV Kita udah terkenal dari dulu Please Kalau lu baru muncul sekarang Where have you been babe? Kemana aja Tapi beda loh sama Rere Kalau Rere kan emang Mungkin dari awalnya Orang tuanya supportive Tapi kalau aku tuh enggak Kalau gue tuh enggak justru Justru kayak My mom tuh kayak Ngapain sih lu ikut begituan Gitu kan At first kan At first gitu Cuman ya I prove it gitu Dengan Karena gue punya prestasi Dengan gue bisa bertanggung jawab Sama hidup gue Akhirnya mereka juga Oh oke deh Jadi karena Bisa nunjukin hal-hal positif Yang terjadi dengan kegiatan Yang gue pilih Betul Betul Iya gak sih Iya jadi emang Gak usah takut gitu sih Sebetulnya kalau menurut gue ya Menurut gue gak ada jelek Jeleknya sih Gue belum menemukan ya Kalau gue ya Kalau di kehidupan gue Yang dulu Maupun sekarang Gue gak menemukan ada Sisi jeleknya sih Iya bener-bener Di dunia dance itu Sampai sekarang juga masih kepake kan Masih kepake say Kalau misalnya di dance flow Masih ngedance Jadi mungkin gak nari di panggung Tapi di dance flow Masih ngedance Dan gak malu-maluin Itu kan penting ya Kalau lo ganggu banget sih Ngedance-nya Kalau lo offbeat sih gitu Kan gak enak ya Iya sah Jadi ada aja Iya Di kehidupan pacaran Beda loh Kalau yang pacarnya dancer atau bukan Tuh beda Obviously Bedanya dimana Di gerakannya sah Iya dong Maksudnya Ya maksudnya lebih fun Lebih enak ya Kalau bisa ngedance gitu ya Bisa membaca mood ya Bisa membawa gerakan gitu loh Bisa ngelit gitu kan Pasangannya Leadership Leadership juga Bener-bener banyak ya Jadi hari ini kita belajar bahwa Menjadi seorang dancer itu tuh Banyak banget benefitnya Ya dan ada banyak juga Impactnya yang positif ya Di kehidupan Ya pergaulan Pekerjaan juga Gitu Terus kalau menurut lo kayak Dan dancer jama sekarang tuh Gimana sih Di compare At our moment Gue tuh To be honest ya Gue gak terlalu ngikutin sih Yang sekarang-sekarang Jadi paling ngerorok kan Ngerorok kasih tau Kasih liat ini lah Kasih liat itu lah Cuman Gue juga pas gue liat kayak Eh Gue udah gak ada yang kenal Gitu ya Gue gak tau Tetep sombong ya Bukan sombong Ih gila lo ya Ntar gue ini kayak imagenya sombong banget loh Ini Tolong diluruskan Gue tuh sangat friendly banget loh Ntar banyak haters Gue udah banyak haters Rik jangan tambah lagi Ini maksud gue gini Maksudnya kan mungkin Ada lah yang muda-muda Baru-baru sekarang Wish yang gue gak kenal Jadi gue gak terlalu ngamatin siri Kalau nanya ke gue sekarang Jadi message yang lo mau kasih apa Untuk temen-temen dancer Yang generasi Yang sekarang nih Generasi yang sekarang Apa ya Menurut gue sih ya Kalau lo suka Selama lo suka Lo jalanin Lo enjoy Itu menghasilkan sesuatu yang positif Buat lo Itu bisa mengencourage lo Untuk jadi seseorang yang lebih baik Just Be yourself sebenernya sih Terus juga ya Keep doing it aja gitu Terus always Apa ya Kalau dulu gue selalu latihan Terus sih Di luar latihan gitu Gue kadang-kadang Kayak maksain gitu Gue harus bisa Ini gitu Gue harus bisa split Harus bisa salto Harus bisa apa gitu Tapi Korea lupa terus ya Korea bukan lupa say Muntah terus gue Lo inget gak sih Jadi sebelum setiap Gila ya Gue sebenernya tuh Lihat kan bentar lagi Rusak nih semuanya Ada itu Wow Gue ngomong langsung keluar Halilitar Tuhan kayaknya Iya jadi Iya kan Jadi emang harus Ada aja yang harus Improve ya Skill gitu-gitu Supaya gak kebalap Sama yang lain Menurut gue sih Saran gue kayak gitu Pasti selalu banyak Positivity yang lo bisa ambil Dari suatu pekerjaan lo Terus kalau lo emang yakin Lo emang dalemin Dan lo emang suka Lo enjoy ya Just do it Terus yaudah Kasih liat aja bahwa Emang yang lo jalani itu bener Dan menghasilkan gitu loh Oke oke Ini kayak moto ini ya Hidup percintaan lo ya Apa tuh Bagaimana gue Kalau lo seneng Iya Dijalanin aja Putering on it say Oke Thank you Rere Thank you Mami Seri Thank you banget Hot ya Ini pembicahannya hot Gue mesti inget terus Jadi nanti The nextnya adalah Gue akan Kita akan undang Roro Dan juga undang Fran Dan pastinya akan Oh gimana kalau kita berlima gak sih Belima muat gak sih disini Muat lah ya Ini by the way Micnya ntar gue beli satu lagi Beli lah Jangan jarang susah Gila ini Paradigm sih bagus loh Gila Gue ngeliat studionya Alatnya Investasinya gede loh nih Kayak pasti kalian Aduh amin 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 ya Bagus ya Highlightnya itu tadi ya Tolong itu di bold Terus ditulis di bawah Oh jangan lupa Gue sebagai member Pairdime juga ya Boleh loh daftar loh Iya kan Thank you Mr. Rere Iya bener 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 Thank you Rere Thank you Rere Thank you banget Nah buat dancers Itu tadi kita Seru banget ngobrol sama Reinold Su Ya nanti di next episode Kita akan buat Satu-satu Ada edisinya Ronald Su Ada edisinya Frah Wijaya Ada edisinya Reinold Ronald Ada edisinya Banyak ya di mix ya Kalau ada feedback Ada input Very welcome to DMA Dan please follow Our social media Ada di Instagram Ada di Facebook Ada di TikTok Ada di Thriller Dan kita ketemu lagi In the next episode Of Poppin Talkin What's Poppin Let's Talkin Bye Thank you Thank you Sub indo by broth3rmax